Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang, sahabat dunia maya, dimanapun kalian berada. Perkenalkan kami dari tim podcast IKK, kelompok 10, Fakultas Kedokteran Hewan, ITB University. Jadi pada siang hari ini kami akan berbagi informasi kepada teman-teman semuanya, terutama sahabat dunia maya terkait gangguan anatomis organ reproduksi, seperti itu. Oke, dan juga pesannya kita kepada teman-teman sahabat dunia maya, itu semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam segala hal apapun. Amin ya rabbala, amin. Oke, jadi sebelum itu, Dwi dan Janjani, sebelum kita memulai, gini ya, terkait informasi terkait gangguan anatomis organ reproduksi, aku punya pantu nih buat teman-teman sahabat dunia maya gitu, supaya lebih semangat lagi untuk menenggalkan podcast kita pada siang hari ini. Gimana kira-kira? Setup aja. Hayuk. Oke. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Cakep. Cakep. Jangan lupa minum es tarik. Cakep. Perkenalkan kami dari tim podcast IKK, akan membawakan informasi yang sangat menarik terkait gangguan anatomis organ reproduksi. Oke, jadi supaya langsung saja gitu ya, enggak berlama-lama, gimana kira-kira mungkin dari Janjani atau dari Dwi, ada yang mau berbagi informasi terlebih dahulu terkait gangguan anatomis organ reproduksi ini? Well, kalau dari aku dengar-dengar perihal gangguan anatomis pada masa kebuntingan ya, itu kan aku pernah dengar tuh kayak Freemartin, Whitehaver, sama yang intersex. Nah itu katanya Freemartin tuh 6% dari intersex. Jadi kayak dari total kasus yang ada di dunia intersex tuh, 6%nya pirantir kan. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak intersex itu apa? Kalau dari saya pribadi sih sepertinya belum pernah mendengar gitu ya, terkait intersex gitu. Sebenarnya sudah pernah sempat mendengar, tapi untuk menjelaskan lebih detail itu kayaknya belum bisa gitu. Mungkin dari Dwi ada yang bisa menjelaskan gitu, kepada teman-teman semuanya. Jadi izin berbagi sedikit gitu ya, dari apa yang aku tahu. Jadi intersex atau yang biasa juga disebut hermalfrodit, itu adalah kegagalan berbagi kromosom dari induk jantan dan petina kepada keturunannya. Jadi normalnya kan pada mamalia, genotip X dan XJ maksudnya, genotip XJ itu akan menginduksi medularis sex cord, dan juga menginduksi perkembangan dari fungsi normal testis. Sehingga hewan tersebut kita katakan sebagai hewan jantan. Kemudian kembalikannya, kalau tidak ada kromosom Y, maka genotip yang muncul kan XX. Nah, hal ini meregresi gitu, menyebabkan regresi dari medularis sex cord-nya. Namun, vertikal sex cord-nya akan berkembang, dan juga fungsi normal ovarium-nya juga berkembang. Makanya kita katakan hewan tersebut adalah hewan detina. Nah, kalau interseks ini, itu gagal gitu. Gagal kromosom dari induk jantan dan petina itu gagal diturunkan kepada anakannya. Oh ya, aku dengar tadi hermaphrodit. Nah, aku pernah dengar sih hermaphrodit itu enggak cuma sejenis itu. Tahu enggak, Duy, kayak pembagian atau tipe-tipe hermaphrodit itu? Oke, jadi hermaphrodit atau interseks ini dibagi dua. Jadi, ada true hermaphrodit atau hermaphrodit sejati, dan juga ada pseudo hermaphrodit atau semu. Nah, apa sih bedanya true hermaphrodit dan pseudo hermaphrodit ini? Kalau yang true hermaphrodit, itu jadi dalam satu individu, ada gonad jantan dan ada gonad betina. Nah, jadi satu individu itu dia punya testis dan juga punya ovarium. Kemudian yang kedua, organ genitalia eksternalnya, tipenya intermediate. Nah, contoh kasusnya nih, misal dalam satu individu, di sisi kirinya berkembang ovotestis, ovarium dan ada testis juga. Kemudian yang di sisi sebelah kanan, dia hanya ovarium. Nah, keadaan ini disertai juga dengan adanya uterus, cervix, dan juga vagina. Nah, untuk yang pseudo hermaphrodit, dia itu gonad yang muncul dan berkembang hanya satu saja. Misalnya, dalam satu individu, hanya satu set ovarium atau satu set testis. Kemudian yang kedua adalah karakter seksnya, karakter seks sekunder dan genitalia eksternalnya, dia berlawanan dengan yang asli. Misalnya, dalam individu kita katakan dia jantan, karena dia punya testis. Nah, tapi genitalia eksternal dan karakteristik seksual yang dia tunjukkan seperti individu betina, begitu. Begitu, guys. Oh ya, dan juga ada kasus yang true hermaphrodit. Jadi, untuk yang kasus true hermaphrodit, ada juga kasus yang dinamakan uterus unicornis. Jadi, ada juga hal ini kejadian pada manusia, uterus unicornis, itu di mana dalam satu individu itu, ada dua ovarium, tapi yang berhubungan dengan ovidak dan juga uterus, itu cuma satu. Jadi, dia hanya punya satu uterus, begitu. Itu untuk kasus true hermaphrodit. Interesting. Semoga membantu. Gimana, Kak Janjani? Oke. Aku juga hanya tahu sebagian interseks, terus juga aku beberapa masih bingung, terkait dengan yang pernah aku dengar, gangguan anatomis organ reproduksi ini berkaitan dengan white liver disease, seperti yang Kak Janjani tadi sampaikan. Aku belum paham. Apakah teman-teman ada yang bisa menjelaskan kepada saya dan mewakili teman-teman dunia? Maya? Sepertinya, kalau dari aku pribadi, aku pernah baca di jurnal-jurnal terkait white liver disease ini. Tapi, ini yang bisa aku mengerti saja untuk share ke teman-teman semua. Jadi, sebenarnya, kalau berbicara mengenai white liver disease ini, dia itu anomali kongetal yang berhubungan dengan genetik pada sapi, yang ditandai dengan kegagalan pertumbuhan, mulia rendaknya. Sedangkan, kalau pada perkembangan ovarinya itu, itu bisa dikatakan normal. Nah, juga white liver disease ini juga ditandai dengan konstriksi hymen yang berlebihan, sehingga saluran paginanya itu bisa dikatakan tersumbat. Anomali oviduknya juga, uterusnya juga, cervix dan pagina. Nah, tadi kan kalau pada sapi seperti itu, ada juga pada white liver disease pada babi. Nah, kalau pada babi, kegagalan perkembangan organ reproduksinya itu terjadi pada vagina, pada cervix, corpus uteri, atau corno-uteri. Nah, kegagalan ini disebabkan oleh faktor herediter. Kejadiannya itu sekitar 0,74%. Kalau tanpa corno-uteri, itu dia 0,3%. Kalau hilang sebagian uterinya itu 0,3%. Kalau dia hilang cervix, hilang vagina, dan hilang corno-uteri, itu 0,02%. Tapi kalau hilang cervix, itu 0,02% saja. Kalau semuanya hilang, tapi yang tersisa itu hanya vagina saja, itu 0,04%. Kalau cervix-nya kembar, itu 0,04%. Sedangkan kalau uterusnya kembar, itu 0,02%. Itu kalau terkait white liver disease. Mungkin dari Dwi atau dari Janjani ada yang ingin ditanyakan terkait white liver disease ini. Jadi, tadi itu aku dengar kalau Andy menjelaskan bahwa hal ini adalah kongenital, baik pada sapi maupun pada babi. Nah, untuk sapi sendiri, ada nggak sih ras atau jenis sapi tertentu yang predisposisi, istilahnya, jadi lebih sering terjadi kejadian white liver disease ini. Nah, kebetulan kemarin aku juga sempat baca jurnal juga yang mengatakan bahwasannya pada gangguan organ reproduksi, terutama white liver disease ini, itu juga terjadi pada berbagai jenis sapi. Seperti contohnya, itu ada jenis sapi sunhorns, ada juga jenis sapi honstains, ada sapi angus, ada jersai juga, ada gwensei dan ais hires. Itu untuk jenis-jenis sapi yang sering terkena yang namanya white liver disease. Itu Dwi. Terima kasih. Membantu sekali, Andy. Terima kasih. Jadi, tadi jenis sapi juga itu biasanya sapi-sapi yang sudah aku jelasin tadi itu termasuk ke jenis yang sering menyerang kepada jenis sapi terah. Untuk tambahan juga ataupun informasi kepada jenis-jenis Dwi, serta sahabat-sahabat dunia maya yang ada di luar sana. Gimana Dwi, kira-kira? Semangat membantu sekali, Andy. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, tadi sudah jelasin terkait white liver disease. Nah, pernah juga dengar-dengar yang mengatakan bahwasannya jenis sapi-hiver itu kan bisa menyebabkan yang namanya free martin. Nah, itu kira-kira ada yang bisa jelasin nggak sih terkait free martin itu kira-kira mekanisnya seperti apa, pengertiannya atau kejadiannya itu kira-kira seperti apa. Mungkin dari Dwi atau dari Janjani ada yang bisa menjelaskan? Kalau dari aku sih free martin itu kayak simpelnya itu maskulinisasi dari yang fetus betina. Jadi, kenapa sih bisa terjadi maskulinisasi itu? Nah, kan white type, white type apa lagi? I mean, ini yang free martin itu kan itu tuh terjadi pada kehamilan yang kembar. Yang mana fetusnya itu tuh berbeda gendernya. Misalkan kayak jantan betina dalam satu kali proses kelahiran. Nah, itu tuh karena adanya, gimana ya? Karena di dalam korealan triknya itu sama, sehingga nanti tuh bakalan ada yang namanya percampuran hormon dan sebagainya. Jadi, hormon-hormon yang harusnya membentuk organ-organ revolusi betina itu tuh terkalahkan. Bisa dibilang terkalahkan secara gitu. Sehingga organ-organ revolusi betina itu tidak berkembang dengan baik. Nah, salah satu contohnya itu kalau dari yang free martin ya. Biasanya itu, ini misal vagina. Vagina itu, misalnya nih, kalau dewasa itu normalnya panjangnya itu 30 cm. Nah, dalam kasus free martin ya itu, itu cuma 8-10 cm doang. Terus, sementara untuk yang misalnya nih, kan kalau udah gede, telat ya ketauannya. Misalnya kalau yang masih golfing nih, kita mau ngecek. Nah, biasanya yang golf tuh, atau pedet, itu 13-15 cm panjang vaginanya. Tapi, di kasus yang free martin ini, hanya 5-6 cm gitu. Nah, terus juga ini tuh, sepertinya banyak sih kasus-kasus. Jadi, dari semua kelahiran kembar, jadi 95% katanya itu memang terjadi free martin. Nah, makanya cukup tinggi ya, pasti, tingkat laporannya itu. Terus free martin juga, biasanya itu terjadi ketika umur kebunnya sekitar 28-30 hari gitu. Berarti gini ya, Kak. Jadi, itu tetangga gitu ya, saya tidak melihat memang, cuma hanya dengar gitu. Tetangga saya senang gitu, sapinya lahiran kembar gitu. Dia juga secara, maksudnya untuk kaum awam gitu, kita melihat sapinya normal hingga dia dewasa. Kemudian yang ketika betina itu dikawinkan gitu, tidak bunting-bunting. Nah, itu bisa jadi itu free martin gitu ya, Kak? Iya, itu tuh karena emang kan organ revolusi betinanya tidak berkembang. Makanya kebanyakan betina dari yang kasus free martin itu steril. Jadi, mereka tidak bisa melahirkan anak itu. Mungkin tambah lagi ya, misalkan kebanyakan kan free martin itu ditemukan di hewan-hewan ternak. Seperti sapi, atau misalkan kambing atau domba. Nah, katanya ada beberapa jenis hewan lain nih, kayak misalkan rusa, wapiti, atau enggak serkus, yang itu ditemukan juga kasus free martin. Tapi uniknya nih, free martin itu sebenarnya enggak terlalu common sih, enggak terlalu sering di kambing. Sementara itu juga kalau di kuda, itu tuh meskipun dia lahirnya kembar beda kelamin, tapi kasus free martin itu enggak terjadi gitu. Berarti memang yang paling tinggi di sapi ya, Kak, ya? Kayak mostly, karena emang yang laporannya kan banyaknya di situ. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Kak Janjani. Sangat apa ya, sangat informatif sekali terkait penjelasan free martin ini. Iya, dan membuka insight gitu ya. Iya, benar. Menambah wawasan barulah. Dan juga semoga teman-teman dunia maya juga mengerti gitu kan, dan pahamlah terkait free martin ini sendiri. Iya, itu. Nah, berkaitan dengan organ reproduksi ini. Kalau kita ngomongin organ reproduksi itu kan kayak krusial banget nih, kalau di betina, ovarium, kalau di jantan, pestis gitu ya. Kalau misal terjadi kelainan pada organ reproduksi, misalnya pada hipoplasia ovari gitu ya. Nah, hal ini tuh gimana, atau hal ini tuh apa, menyebabkan apa gitu. Saya masih belum paham gitu. Ada apa yang bisa menjelaskan berkaitan dengan hal ini? Oke, mungkin dari aku ya bisa jelasin ya terkait hipoplasia ovari. Jadi, yang saya pahami gitu terkait hipoplasia uteri ini, yaitu pertumbuhan yang tidak normal pada ovari gitu. Tidak normal satu, atau bisa dikatakan uniteral, atau keseluruhannya, atau bilateral gitu. Nah, tidak pernah sampai berfungsi sejak masa fetus maksudnya. Sorry, masa fetus maksudnya. Nah, biasanya ovari ini bentuknya tuh kecil, tipis, dan keras gitu. Kalau pada pemeriksaan harus periodik, dan harus dibedakan dengan kejadian hipofungsi ovari. Pada kasus hipoplasianya, itu pemberian FSH tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan folikel. Nah, untuk kejadian hipoplasi ovari, itu sekitar 87,1%. Untuk bagian kiri gonadnya itu, dia 4,3%. Sedangkan bagian kanan gonadnya itu, 8,6%. Bila kedua ovarinya ini, dia akan, saluran reproduksinya itu akan infantil, dan tidak akan terjadi siklus ekstrus. Itu untuk hipoplasia uteri. Nah, selanjutnya terkait kelainan anatomis gitu ya. Jadi, kelainan anatomis dan herediter lain pada hewan jantan, itu ada yang namanya monocid sama kriptocid. Nanti mungkin dari Janjani ataupun dari Dwi, ada yang ingin bertanya terkait monocid dan kriptocid, itu boleh saja gitu ya. Paling untuk hipoplasia uteri, seperti itu sih terkait penjelasannya mengenai gangguan anatomisnya. Oke, so aku sih pernah dengar ya, kayak yang aku tau sih, kayak kriptocid tuh, kan gimana ya, kayak tesisnya itu kan gak ke bawah ya, jadi ke angkat ke atas, terus jadi kecil gitu. Terus yang monocid, kalau dari namanya itu tuh kan, mono tuh berarti satu ya berarti. Nah, sementara, aku sih kurang tau lebih selebihnya dari itu. Mungkin Andy tau gak, kayak bedanya itu berdua gitu? Ya, jadi sebenarnya apa yang dikatakan sama Janjani tadi udah betul sih sebenarnya gitu ya, tapi mungkin ada yang lebih jelas lagi gitu, terkait perbedaan antara kriptocid sama monocid. Nah, untuk kriptocid sendiri, itu biasanya testisnya itu tidak berbentuk atau tidak turun dalam skrotum. Bisa dikatakan salah satunya atau keduanya gitu, yang tidak turunnya. Sedangkan kalau pada monocid ini sendiri, itu satu testisnya itu tidak berbentuk atau tidak turun ke dalam skrotum. Yang di mana, satu yang di dalam skrotum mungkin berfungsi normal. Tapi, jantan tidak untuk program reading. Seperti itu. Kalau perbedaan antara kriptocid sama monocid. Kira-kira bagaimana? Oke. Oke, jadi, sepertinya terkait gangguan anatomis organ reproduksi ini sangat menarik sekali gitu ya. sangat membuka wawasan baru kita gitu. Sangat memberikan informasi-informasi terkini juga terkait gangguan anatomis pada organ reproduksi. Seperti tadi ada hipoplasia uteri, ada juga terkait free martin, ada intersex sama what have for disease gitu. Sebelumnya, sepertinya ini sudah lumayan gitu ya untuk penjelasan terkait gangguan anatomis organ reproduksi gitu. Kira-kira dari janjani atau dari dui gimana sudah lumayan mendapatkan insight baru gitu terkait penjelasan-penjelasan dari saya pribadi, dari dui, ataupun dari janjani gitu. Kira-kira gimana dari kalian? Mungkin dari janjani dulu kira-kira gimana? Oke. Kalau dari aku, kayaknya cukup sih. Kayak udah membahas seluruhnya gitu kan. Mulai dari yang awal tadi tuh dibahas sama diri kan tentang intersex itu kan. Terus yang white hyper disease sama Andy juga. Terus aku yang, aku tahu tentang free martin sih. Terus Andy juga nambahin tadi tentang ini ya, yang hypopasia dari ovaries sama testis gitu. Ya cukup sih. Udah membahas semua yang kita butuhin untuk materi organ reproduksi ini. Kalau dari dui sendiri, kira-kira gimana dui? Ya, jadi kalau dari aku sudah cukup hari, penjelasannya sangat membantu dan membuka insight baru gitu. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman dunia maya yang melihat atau mendengarkan podcast kita. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi oke, jadi sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Jan Jani, kepada Dewi juga yang udah menyempatkan untuk bisa berbagi informasi nih terkait gangguan anatomis organ reproduksi gitu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ada di dunia maya dan juga terutama untuk diri kita sendiri gitu. Karena ya kita sebagai generasi penerus bangsa gitu kan sudah sepatutnya untuk saling berbagi dan saling memberikan informasi gitu kepada satu sama lainnya. Mungkin sudah cukup gitu ya untuk podcast kita pada siang hari ini gitu. Semoga bermanfaat sekali. Terima kasih banyak kepada semua yang yang udah berpartisipasi pada podcast siang hari ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Wassalam. See you. Waalaikumsalam.